Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Ahmad Syaiku, diagendakan melakukan kunjungan kerja ke Maluku Utara. Hal tersebut disampaikan Ketua DPW PKS Maluku Utara, Isu Aib, pada Kamis 8 Desember. Disebutkan agenda Presiden PKS, yakni silaturahmi di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, pada Jumat dan Sabtu, Ahmad Syaiku akan menyapa masyarakat kota Ternate, Maluku Utara. Kemudian pada hari minggu, Ahmad Syaiku akan melanjutkan silaturahmi ke provinsi. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh Rekan Amri Besi, reporter Tribun Ternate. Silakan laporan Anda, Rekan Amri Besi. Terkait Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS, Ahmad Syaiku, diagendakan melakukan kunjungan kerja ke Maluku Utara. Kali itu disampaikan Ketua DPW PKS Maluku Utara, Isu Aib, dalam rilis Tribun Ternate.com, pada Kamis, bahwa di mana agenda Presiden PKS adalah silaturahmi di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Insya Allah pada Jumat dan Sabtu ini, beliau akan menyapa masyarakat kota Ternate, Maluku Utara. Kemudian pada hari ahad, beliau akan melanjutkan silaturahmi ke provinsi Maluku Utara. Setelah itu, Ahmad Sahud akan bersilaturahmi ke Kedatung Kesultanan Ternate. Dan kemudian pada Jumat itu dirinya bakal bertindak sebagai katib di Masjid Raya Al-Munawar, kota Ternate. Nah, tribuners lalu sorenya membuka pertandingan sepak bola MKBKS Milenial di Kelurahan Jati, Ternate Selatan. Insya Allah di Sabtu pagi, beliau akan membuka BCAD atau bakal calon anggota Dewan, baik bakal calon DPRD, DPR RI, DPRD, Provinsi Maluku Utara, dan DPRD Kabupaten Kota. Selain itu, dirinya melantik seluruh ranting PKS Kota Ternate dan Kota Tidore Kepelawan. Selain itu, dirinya juga akan bersama-sama dengan seluruh kader dan pengurus partai yang berada di Maluku Utara. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih atas laporan Anda Rekan Amri Pesadir, Ternate. Selamat bertugas kembali.